Intro Kericuhan terjadi di keraton Kekasununan Solakarta, Hadinigrat di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Keliwon, Kota Solo pada Jumat 23 Desember malam tadi. Kericuhan itu melibatkan Kubu Sasono Putro yang mengatasi namakan Raja Keraton Solo, Siska Espa Kubu Wono ke-8 Hangabehi dengan Lembaga Dewan Adat. Untuk diketahui, Lembaga Dewan Adat adalah mereka kerabat keraton yang berisi para adik dan anak raja. Peristiwa terjadi sekitar pukul 19.00 WIB yang membuat kawasan tersebut memanas hingga sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit kustatik. Menurut kuasa hukum KRA Kristoforus Adityas Suryo Atmojonegoro Agung Susilo, ada empat orang di pihak yang terluka hingga mengalami kepala pocor. Di sisi lain, Ketua Lembaga Dewan Adat Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau yang akrab di Sapa Gusti Moeng mengaku diusir oleh Kubu Sasono Putro. Menurut Gusti Moeng, pihak Sasono Putro membawa sekitar 50 orang untuk mengusir Gusti Moeng sekeluarga dari dalam keraton. Bahkan cucu Sri Susuhunan Pakubu Wono ke-8, Suryo Mulyo mengaku ditodong senjata api. Suryo mengaku orang yang menodongnya dengan senpi itu menyebut dirinya sebagai anggota Polri. Cucu Pakubu Wono ke-8 yang lain, Yudhisira Rahmat Saputro juga mengaku dipukul bagian punggungnya. Lalu Devi Leliana Dewi dipukul tangannya memakai bambu. Beberapa orang memaksa merangsak masuk membuat barisan Lembaga Dewan Adat berusaha mempertahankan area dalam keraton hingga terjadinya karicuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!